Termin kedua akan dimulai, insya Allah kami berupaya sebelum bulan November Untuk subsidi bulan November dan Desember kami upayakan Sebelum tiba bulan November kami akan lakukan atau kami akan salurkan subsidi untuk termin kedua Ada sektor lain yang juga sangat membutuhkan bantuan subsidi gaji atau upah ini Sebagaimana harapan itu disampaikan kepada Kementerian Ketanah Kekerjaan Ada teman-teman guru honorer yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Guru-guru honorer di lingkungan Kementerian Adama, guru-guru ngaji yang selama ini memang membutuhkan Aset tenaga kerjaan Kemudian kriteria yang ketiga ini penerima bantuan ini adalah PTK yang tidak masuk ke dalam program Kartu Pak Kerja Kemudian kriteria keempat sekaligus yang terakhir ini adalah PTK yang bakal mendapatkan bantuan subsidi upah adalah Yang gajinya di bawah 5 juta Nah kemudian sama halnya untuk Kementerian Agama disini ya Kementerian Agama disini ya Sesuai dengan data yang dikirimkan oleh para penerima Saya buka masker ya Penyaluran subsidi gaji atau upah Tahap pertama Dua bulan pertama telah selesai Selanjutnya kami akan melakukan evaluasi Terhadap seluruh pelaksanaan penyaluran subsidi gaji atau upah pada Termin yang pertama ini Lalu pertanyaannya Kapan Termin kedua akan dimulai Insya Allah kami berupaya Dari syarat-syarat untuk yang candy boot ataupun kemenak Nah kemudian berapa sih kisaran dari bantuan tersebut Lalu pertanyaannya kapan Termin kedua akan dimulai Insya Allah kami berupaya sebelum bulan November Untuk subsidi bulan November dan Desember kami upayakan Sebelum tiba bulan November kami akan lakukan Atau kami akan salurkan subsidi untuk Termin kedua Teman-teman wadiah yang saya hormati Selain para pekerja yang bergaji di bawah 5 juta Ada sektor lain yang juga sangat membutuhkan bantuan subsidi gaji atau upah ini Sebagaimana harapan itu disampaikan kepada Kementerian Ketanah Kekerjaan Ada teman-teman guru honorer Guru honorer yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Guru-guru honorer di lingkungan Kementerian Adama Guru-guru ngaji yang selama ini memang membutuhkan dari pemerintah Kami Kementerian Ketanah Kekerjaan akan menyerahkan sisa anggaran Yang sudah dialokasikan di anggaran Kementerian Ketanah Kekerjaan Untuk pekerja sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini Untuk pekerja dengan upah di bawah 5 juta Uang ini kami akan serahkan ke pendaraan negara Selanjutnya akan di 4 juta ini Yakni 600 ribu per bulan Diberikan dalam jangka waktu 4 bulan Insya Allah kami berupaya sebelum bulan November Untuk subsidi bulan November dan Desember kami upayakan Sebelum tiba bulan November kami akan lakukan Atau kami akan salurkan subsidi untuk termen kedua Guru honorer Guru honorer yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Guru-guru honorer di lingkungan Kementerian Adama Guru-guru ngaji yang selama ini memang membutuhkan Secara makro estimasi yang kami lakukan sementara ini Menunjukkan bahwa subsidi gaji atau upah ini Mampu mendorong konsumsi rumah tangga sekitar 0,4-0,7% Meningkatnya konsumsi rumah tangga ini Dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi Yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sekali lagi kami sampaikan subsidi gaji atau upah ini Adalah salah satu upaya kita bersama Melakukan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional Akibat dari pandemi COVID-19 ini Oleh karena itu sekali lagi kami berharap Bantuan pemerintah ini digunakan oleh teman-teman pekerja Untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pekerja Saya ingatkan gunakan belanjakanlah sesama pelaku UMKM kita Untuk mendukung juga pelaku UMKM kita Saya kira itu tetap jaga kesehatan Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan Dan salam sayang-sayang untuk seluruh keluarga dan teman-teman pekerja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah begitulah kira-kira informasi sementara Kita tunggu informasi selanjutnya Mudah-mudahan terrealisasi dengan baik Oke sekian terima kasih Mudah-mudahan ini bermanfaat Jika ini bermanfaat Mohon doa dan dukungannya selalu Agar channel ini selalu berkembang dengan baik Dan dapat membantu rekan-rekan semua Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh